Ya baik, jadi selamat bertemu lagi dalam perkuliahan kopi atom dan molekul. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ICP-MS atau Inductive Kabel Plasma Masks Spekropotometer. ICP-MS ini merupakan salah satu alat instrumen yang menggabungkan dua metode yaitu ICP dan MS yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari spektoskopi atom. Yang di sini sistem deteksinya tidak lagi menggunakan detektor spektrometri tetapi menggunakan maksud saya tidak menggunakan sistem optikal spektrometri tetapi menggunakan mass spekropotometer. Sebagai gambaran dalam pembahasan materi pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa aspek yang terkait dengan ICP-MS. Yang pertama, apa itu ICP-MS? Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? dan bagaimana sistem instrumentasinya? Tiga aspek inilah yang nanti akan kita bahas di dalam perkulian ini. Kita mulai dari yang pertama, pengenalan tentang ICP-MS. Apa itu ICP-MS? ICP-MS adalah suatu teknik analisis instrumental atau teknik analisis instrument yang bekerja untuk analisis unsur atau elemental. Teknik analisis unsur, senyawa anorganik dengan menggabungkan dua metode yaitu ICP dan MS. ICP sendiri merupakan singkatan dari inductive copal plasma seperti yang sudah dibahas sebelumnya di mana ICP ini menggunakan temperatur yang cukup tinggi untuk terjadinya proses ionisasi atom yang diawali dengan proses dekomposisi kemudian atomisasi dan terakhir proses ionisasi. Suhu yang tinggi ini bisa diperoleh dari adanya plasma argon yang dihasilkan melalui proses pemanasan yang dihasilkan dari proses ionisasi argon sehingga menghasilkan temperatur yang cukup tinggi sekitar 6.000 sampai 10.000 derajat Kelvin yang cukup untuk melakukan ionisasi atom. Kemudian dalam ICP-MS ini sebagai detektornya adalah mass spektrometer jadi ICP digabungkan dengan spektrometer masa nah spektrometer masa ini biasanya memiliki sistem pendeteksi masa atau mass analyzer yang paling umum dikembangkan yaitu menggunakan sistem quadrupole dimana mass analyzer ini bekerja pada tentang masa atom relatif 7 sampai 260 jadi kalau memiliki masa atom sekitar 7 sampai 260 maka alat ini bisa mendeteksi masing-masing unsur logam yang memiliki AR antara 7 sampai 260 ini sehingga ICP-MS ini mampu melakukan pengukuran pada hampir semua jenis unsur dalam satu kali analisis dari unsur yang paling kecil sampai unsur yang paling besar tentunya adalah unsur-unsur yang tidak termasuk dalam unsur halogen dan gas mulia karena dia tidak stabil kemudian pengukuran di MS ini dilakukan melalui proses ionisasi tadi sehingga yang terukur adalah bentuk ionnya ion yang terukur ini nanti akan didireksi menggunakan suatu detektor detektor penganalisis masa sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi tentang kandungan dan komposisi masing-masing unsur tersebut dalam konsentrasi tertentu bahkan sampai konsentrasi yang sangat rendah 4 per tillion ini berarti limit deteksinya relatif sangat kecil sekali dan sangat sensitif itulah kelebihan daripada ICP-MS yang mampu mendeteksi jumlah unsur dalam jumlah yang besar dengan rentang konsentrasi yang sangat rendah di samping itu ICP-MS juga bisa melakukan pengukuran terhadap isotop suatu unsur yang memiliki nomor masa berbeda tetapi nomor atom yang sama sehingga sangat cocok digunakan untuk pengukuran rasio isotop dari suatu unsur jadi ICP-MS memiliki keunggulan tadi ya dia memiliki kemampuan batas deteksi yang sangat rendah dibandingkan dengan gravid furnace AAS ataupun dengan ICP-OAS nah itulah gambaran tentang ICP-MS jadi suatu alat instrumen yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur anorganik dengan tingkat kepakaan yang sangat tinggi karena yang diukur adalah dalam bentuk ion dari masing-masing unsur oke kemudian bagaimana sih sebetulnya prinsip daripada ICP-MS ini ya prinsip kerja daripada ICP-MS itu secara umum mungkin mirip seperti ICP-IS ya dimana pertama sampel itu dimasukkan ya apa namanya melalui nebulizer disini ya di ada aspiratornya nanti yang akan memasukkan sampel ke dalam apa nebulizer sehingga terjadi proses penguapan sampel ya yang tadinya bentuk air berubah menjadi bentuk aerosol ya atau bentuk gas uap dalam bentuk aerosol ya nah kemudian nanti aerosol ini akan dibawa masuk ke dalam apa plasma ya melalui ICP-TOS ini ya dengan cara memasukkan unsur argon yang nanti akan menghasilkan suatu apa namanya meningkatkan temperatur yang menghasilkan suhu tinggi di dalam plasma tersebut karena adanya gas argon ini gas argon ini nanti akan masuk melalui suatu apa namanya saluran ya di bagian tengah daripada tors ini ya yang nanti akan melewati suatu koil atau apa namanya semacam kumparan dari arus listrik yang menghasilkan frekuensi gelombang radio ya sebagai pensuplai energinya nah energi yang dihasilkan dari koil ini nanti akan dimanfaatkan ya untuk meng apa namanya mengionisasi argon gas argon tadi akan berubah menjadi ion ya terjadi proses ionisasi yang akan menghasilkan energi yang sangat tinggi sehingga terjadi peningkatan temperatur sampai ribuan derajat celsius disini ya nah ini proses apa namanya pembentukan plasma argon tadi ya diinisiasi dengan adanya peningkatan energi pada saat terjadinya atom ionisasi daripada argon tadi gas argon ini ya kemudian setelah terbentuknya plasma daripada ionisasi argon ini dengan bantuan radio frekuensi tadi ya maka sampel nanti akan dimasukkan ya melalui auxiliary gas ini ya nanti akan masuk ke sini ke dalam bagian dari plasma tadi ya sehingga sampel tersebut akan terdekomposisi terbakar dalam suhu yang sangat tinggi ya yang tadinya bentuknya molekul misalnya berubah menjadi atom ya atau terjadi proses atomisasi dan suhu yang tinggi ini juga tidak hanya menyebabkan terjadinya atomisasi juga tapi akan dilanjutkan dengan proses ionisasi yang akan terbentuk secara simultan ya bertahap gitu maksudnya terjadinya proses dekomposisi kemudian atomisasi dan terakhir terjadi ionisasi nah ion-ion yang terbentuk dalam plasma argon ini ya ion-ion atom yang dihasilkan dari proses ionisasi tadi ya akan dilewatkan ke dalam suatu apa namanya interface ya penghubung antara ICP dengan MS nya disini ya sehingga nanti ion itu akan terpisahkan ya atau terekstraksi dari plasma itu masuk ke dalam bagian dari spektroskopi masa jadi ion-ion yang terbentuk dari proses ionisasi di dalam plasma ini akan didorong masuk ke dalam spektro fotometer masa spektrometer masa melalui bagian yang disini sebagai interface ya penghubung antara ICP dengan MS ini nah nanti ion-ion yang masuk ke dalam MS tadi ya akan difokuskan melalui focusing ion untuk menuju ke dalam analisis masa itu yang disebut sebagai quadrupole dimana nanti ion yang masuk ini akan difiltrasi atau dipisahkan satu dengan yang lain melalui filter mass yang ada di dalam quadrupole tadi sehingga nanti pada saat masuk ke detektor nanti akan menghasilkan bentuk spektrum masa yang terpisah dari masing-masing ion yang dihasilkan tadi sehingga akan muncul sebagai spektrum nah itulah prinsip dari prinsip kerja dari ICPMS ya dimana sampel berupa nyawa anorganik akan berubah menjadi atom netral dan terjadi ionisasi yang nanti akan dibaca oleh spektrum yang termasa ada beberapa tahapan atau langkah yang penting dalam spektroskopi atom yang bisa kita bandingkan dengan ICPMS disini kalau kita bahas sebelumnya ICPMS ini sedikit berbeda dengan AS maupun dengan IS dimana kalau dalam AS itu kan sampel dalam bentuk padatan ataupun cairan diubah menjadi larutan dalam proses preparasi atau destruksi sehingga nanti akan terbentuk ion-ion logam MX yang terlarut dalam satu larutan kation dan anion ini bisa terpisah satu dengan yang lain melalui proses nebulisasi desolvasi dan vaporisasi sehingga larutan tadi akan berubah menjadi molekul gas molekul ion-ion dalam bentuk gas ini MX yang nanti akan terjadi proses atomisasi atau pemisahan ion M dengan X ini sehingga menghasilkan atom netral atau dalam bentuk M dalam bentuk gas dan X dalam bentuk gas jadi atom dalam keadaan fase gas ini yang nanti akan terjadi proses atomisasi nah atom dalam keadaan gas ini kalau dalam AS nanti akan terjadi eksitasi tergantung dari tingkat energi yang dihasilkan pada saat diberikan radiasi elektromagnetik dia akan terjadi eksitasi elektron yang terjadi perpindahan elektron dari satu kulit ke kulit yang tingkat energinya lebih tinggi tetapi kemudian nanti akan kembali lagi ke keadaan dasar itu yang disebut sebagai eksitasi elektron ini terjadi pada AS dan AS sedangkan di dalam ICP-MS atom yang sudah teratomisasi tadi dia akan mengalami proses ionisasi sehingga berubah menjadi M plus walaupun sebetulnya ICP-IS terkadang juga menghasilkan M plus yang nanti akan terjadi eksitasi tetapi di sini dalam ICP-MS semua atom-atom dalam keadaan gas akan diubah menjadi ion dalam bentuk ion gas yang nanti akan didorong masuk ke dalam MS untuk dideteksi sebagai nilai dari spektrum masanya dalam ICP-MS sampel itu bisa langsung diionisasi dalam bentuk padatan misalnya dengan menggunakan laser ablation ini dalam bentuk padatan langsung berubah menjadi molekul gas tanpa harus melewati larutan tapi ada juga kalau yang sampelnya berubah menjadi larutan tergantung matrik sampelnya bisa sama seperti dalam AAS menjadi nebulisasi bisa juga langsung berubah menjadi molekul gas dari sampel yang padat oke hasil daripada ionisasi tadi itu akan menghasilkan bentuk spektrum masa atom atau atomic mass spekla contohnya disini kita bisa melihat dari hasil pengukuran bentuk spektrumnya disini kita akan dapatkan nilai spektrum masa dari masing-masing unsur misalnya disini ada TL 206 205 PB 206 dan lain sebagainya kemudian hasil dari spektrum masa untuk sampel sludge ini dari satu apa namanya matrik sampel yang terdiri dari campuran unsur-unsur tertentu bisa kita langsung analisis jenis unsurnya dalam waktu bersamaan disini ada strontium cadmium indium rubidium dan lain sebagainya termasuk PB disini bisa dianalisis secara bersamaan inilah kelebihan daripada ACVMS dimana kalau kita menggunakan AS untuk satu unsur kita memerlukan satu lampu katoda untuk menghasilkan eksitasi atom tapi dalam proses ACVMS ini semua atom bisa dideteksi sekaligus ketika dia sudah perionisasi dan masuk ke dalam spektroskopi mata disini ada tabel yang menunjukkan limit deteksi daripada instrumen ACVMS untuk masing-masing unsur memang disini tidak semua unsur bisa dianalisis seperti hidrogen karbon nitrogen oksigen aflor klorida kemudian gas mulia semuanya itu tidak bisa dianalisis karena mungkin stabilitas ionnya itu tidak bisa dideteksi dengan baik menggunakan alat ini tapi kita bisa melihat hampir semua unsur terutama unsur-unsur logam itu bisa dianalisis dengan limit deteksi yang sangat rendah disini kita bisa lihat range masing-masing limit deteksinya yang warna biru itu 0,1 sampai 1 PPT jadi sangat kecil sekali di bawah 0,1 PPT itu berarti 4 per triliun kalau PPM 4 per miliar 1 juta ini PPB 4 per miliar 1 miliar PPT itu 1 per triliun jadi 10 pangkat min 12 gram miligram per liter atau mikrogram per miliar sangat kecil sekali jadi yang biru ini di bawah 0,1 PPT 1 sampai 0,1 PPT yang kuning itu 1 sampai 10 jadi limit deteksinya sangat rendah sekali sampai yang terakhir yang warna biru muda itu 1 sampai 10 PPB jadi itulah keunggulan dari spektroskopi ICPMS menurut saya inductive topal plasma mass spektroskopi method nah disini kita bisa melihat sistem instrumentasi daripada ICPMS terdiri dari beberapa komponen yang pertama ada ICP tors ICP tors ini adalah tempat berlangsungnya proses ionisasi dimana ionisasi itu berlangsung karena adanya apa pembentukan plasma argon yang menghasilkan temperatur tinggi sehingga terjadi proses ionisasi nah ion-ion yang terbentuk nanti akan masuk ke dalam perangkat spektromat masa tadi melalui sampling cone disini jadi nanti ion-ion akan diseleksi masuk ke sini dan nanti akan melewati skimmer cone untuk diarahkan menuju ke mass analyzer yang terdiri dari quadrupole tadi dan terakhir nanti akan dideteksi sebagai nilai emperjet atau masa atau relatif dari masing-masing unsur kita lihat satu persatu tapi sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa dalam ICPMS ini ada beberapa tipe proses ionisasi yang pertama adalah yang disebut sebagai laser ablation ICPMS jadi laser ablation ini adalah teknik ionisasi dengan bantuan sinar laser dimana sistem laser ini mampu melakukan proses ionisasi untuk jadi dia akan mengubah sampel padatan langsung berubah menjadi gas jadi proses apa namanya penyubliman gitu ya kalau dari sampel cair kan tadi dia berubah menjadi uap air soal ini langsung dari padatan berubah menjadi gas nanti akan dibawa masuk oleh argon gas argon ini yang sudah terablasi tadi dia akan masuk ke dalam ICPTOLS ini untuk terjadi proses ionisasi dalam sistem plasma argon ini jadi perbedaan yang pertama disini adalah untuk tipe laser ablation ini bisa digunakan untuk sampel padatan misalnya lempengan logam kita langsung kita langsung nari kita langsung dapatkan unsurnya itu berapa apa saja yang ada di dalamnya kemudian yang kedua kalau kita koneksikan dengan LC misalnya disini ada perlangkat HP LC yang digunakan untuk memisahkan masing-masing unsur logam kemudian dilewatkan ke dalam nebulizer hasil dari pemisahannya maka kita mengenal istilah LC ICPMS atau GC ICPMS kalau LC berarti dia liquid chromatography kalau yang GC dia menggunakan chromatography gas jadi tujuan daripada penggabungan dua metode ini adalah untuk proses pemisahannya untuk preparasi sampel jadi kalau sampelnya berupa matrik sampel yang cukup pekat atau yang kompleks maka bisa dilakukan pemisahan terlebih dahulu menggunakan liquid chromatography atau gas chromatography jadi nanti ujungnya sama akan masuk ke dalam spare chamber untuk menghasilkan gas yang nanti akan masuk ke dalam ICPTorch sehingga terjadi proses ionisasi nah di bagian daripada MS disini ada rotary pump yang berfungsi untuk mengvakumkan kondisi apa namanya ion source nya sehingga nanti hanya ion-ion logam saja yang akan dideteksi oleh mass analyzer jadi kalau ada udara yang masuk ya itu nanti bisa mengganggu proses pengukuran sehingga perlu di vakumkan kemudian yang berikutnya ini adalah yang GCI-CVMS yang digabungkan dengan chromatography gas sehingga pemisahannya jauh lebih lebih apa namanya kurat lagi karena reparasi sampelnya bisa dilakukan secara bertahap nah dari sistem instrumentasinya ICPMS itu terdiri dari tadi perangkat untuk masuknya sampel jadi sampel yang masuk itu bisa ditempatkan dalam suatu wadah disini misalnya di dalam tabung nanti di hubungkan dengan aspirator atau selang yang bisa nanti untuk memasukkan ke dalam nebulizer ini bisa juga di hubungkan dengan apa namanya sistem auto sampler yang menggunakan sistem auto sampler dimana sampel itu nanti akan di introduksi atau dimasukkan secara otomatis menggunakan pompa jadi pompa ini akan mengatur nanti berapa banyak sampel yang akan masuk ke dalam nebulizer untuk sistem auto sampler probe ini biasanya dilengkapi dengan sistem pengaturan yang ada di dalam perangkat software atau komputer yang nanti akan mengatur perpindahan sampel yang perlu dimasukkan ke dalam alat tersebut jadi ini bisa dilakukan secara otomatis maka disebut auto sampler kemudian nanti sampel ini akan masuk melalui pipa kapiler ke dalam nebulizer melalui satu selang yang khusus nanti kemudian disini akan dialirkan gas sehingga terjadi proses volatilisasi atau paporation penguapan dan kemudian pelarutnya akan dikeluarkan melalui selang yang ada di bagian lainnya ini untuk pembuangan sampel pelarut yang tidak dibutuhkan nanti terjadi proses desolvasi sehingga sampel yang tadinya butuh cair berubah menjadi gas nanti spread sampel ini akan mendorong atau memindahkan gas yang sudah berisi molekul-molekul atom tadi masuk ke dalam RF coil RF coil disini akan terjadi proses atomisasi sekaligus ionisasi dalam satu plasma dalam sistem plasma argon tadi kemudian disini kita bisa lihat perangkat sampel introduction ini yang terdiri dari pompa nebulizer dan spray chamber di pompa nanti akan mendorong masuknya sampel dari larutan dari wadah yang berisi larutan sampel masuk ke dalam nebulizer kemudian diubah menjadi gas dengan adanya aliran gas argon ini nanti akan didorong masuk ke dalam plasma sehingga terjadi proses ionisasi di dalam plasma argon ini plasma argon ini terbentuk dari adanya peningkatan energi yang disebabkan ionisasi argon di dalam medan radiofrekuensi RF coil yang nanti akan menghasilkan energi yang cukup untuk meningkatkan suhu sehingga terjadinya proses ionisasi ini suhunya kita bisa lihat warna apinya sampai berubah menjadi warna putih artinya suhunya sudah sangat tinggi nah kita juga bisa lihat disini bagaimana proses ionisasi yang terjadi di dalam plasma argon ini pertama adalah generator radiofrekuensi itu akan menyediakan akan diberikan voltase dengan energi listrik yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 1500 watt ini untuk menginisiasi atau untuk menginduksi terjadinya plasma argon yang tadinya dalam bentuk gas itu akan berubah menjadi ion ion argon yang nanti akan menghasilkan panas yang cukup tinggi jadi voltase ini nanti akan dipindahkan ke dalam suatu plasma melalui generator RF tadi yang ada di dalam tors sehingga nanti akan terjadi proses proses apa namanya pembakaran atau pemanasan yang menyebabkan terjadinya proses desolvasi larutan sampel yang masuk tadi akan kehilangan atau akan menguap larutnya kemudian akan terjadi proses disosiasi pemisahan antara unsur logam dengan non-logam dari kolom kation dengan anionnya akan terpisah disini sehingga akan terjadi proses ionisasi dan eksitasi ketika sampel gas ini masuk ke dalam plasma maka akan terjadi proses eksitasi atom atom yang eksitasi akan kembali keadaan dasar dan memancarkan panjang gelombang spesifik tetapi ketika dia masuk ke dalam sistem plasma yang lebih tinggi lagi suhunya maka akan terjadi proses ionisasi itulah tahapan-tahapan yang terjadi dalam plasma argon yang diinduksi oleh adanya peningkatan suhu pada generator RF coil ini nah kemudian berikutnya disini ada yang namanya interface tadi kan sudah ada bagian tempat masuknya sampel kemudian yang kedua ada tempat terjadinya ionisasi nah yang ketiga adalah alat yang menghubungkan antara bagian dari ICP dengan MS-nya disini yang disebut sebagai interface interface adalah rangkat yang menghubungkan antara bagian dari ICP dengan MS yang terdiri dari skimmer dan sampler font disini ada pembatas yang apa namanya antara plasma dengan detektor spektrometer masanya itu dibatasi oleh sampler cone ini jadi fungsinya adalah jadi sampler cone ini dia akan mengarahkan ion-ion yang terbentuk tadi masuk masuk ke dalam spektrometer masanya ini seperti ini sampel cone ini seperti ini jadi dari ICP terus masuk ke sampel cone nanti masuk ke dalam detektor MS-nya dia berupa lempengan logam dengan lubang yang cukup kecil disitu terdiri dari dua lapisan yang terbuat dari nikel biasanya yaitu yang pertama ada semple cone dan yang kedua ada semple cone ini dibatasi dengan adanya udara vakum yang dihasilkan dari pompa turbo molekular pump tadi sehingga ion-ion yang terbentuk disini itu tidak akan berubah lagi menjadi molekul karena dia sudah ada dalam kondisi yang vakum dan nanti dia akan terdorong masuk ke dalam focusing ion ini yang terdapat di dalam spektro band termasa ini dia masuk ke dalam melewati ion optik each of small hole ini to allow ion pass to the ion optik jadi dia akan melewati sistem lenta yang ada di dalam mass analyzer atau di dalam spektroskopi mata nah kemudian tadi bagian apa namanya skimmer dan temple ini nanti akan terhubung dengan sistem optik tadi yang terdiri dari pre-filter dan quadrupole template disini kita bisa melihat jadi pre-filter ini untuk mengarahkan ion masuk ke dalam quadrupole kemudian nanti di quadrupole ion ini akan diseleksi sesuai dengan apa namanya energi kinetik masing-masing dari ion tersebut ketika dia diberikan voltase tertentu melalui radio frekuensi sehingga nanti dia akan bergerak sesuai dengan ukurannya masing-masing nah disini kita bisa melihat sebetulnya dalam ICPMS ini sistem pendeteksi masa itu tidak hanya quadrupole tapi juga ada bentuk jenis-jenis mass analyzer yang lain quadrupole adalah salah satu mass analyzer yang paling banyak digunakan karena dia memiliki kelebihan menghasilkan stabilitas masa yang tinggi stabilitas yang tinggi untuk pengukuran masa kemudian relatif cepat pengukurannya dan harganya juga relatif murah kalau untuk ukuran atom biasanya quadrupole ini menjadi andalan karena dia paling cepat dan murah kemudian ada juga yang kedua yaitu menggunakan time of light ini jarang digunakan kalau untuk ukuran molekul-molekul yang kompleks seperti sinyal organik mungkin time of light ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan unsur-unsur anorganik kemudian ada juga yang tipe ketiga yaitu high resolution disini menggunakan medan magnet mass analyzer sehingga menghasilkan sensitivitas dan resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan yang quadrupole tetapi pengukurannya relatif lebih lama dan membutuhkan kondisi lingkungan yang cukup stabil jadi dia harus tidak boleh terganggu dengan alat-alat yang lain jadi harus ditempatkan di dalam ruangan yang khusus dan harganya juga relatif mahal karena dia menggunakan medan magnet kemudian yang terakhir ada multi kolektor ini juga sebetulnya pengembangan dari yang high resolution tadi menggunakan medan magnet tapi dia menggunakan sistem detektor array detektor array ini fungsinya adalah untuk mengukur rasio daripada isotope yang biasanya menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dan presisinya lebih tinggi dibandingkan dengan quadrupole tapi sekali lagi dari pengembangan alat ini harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan quadrupole makanya jarang digunakan sekarang kita akan bahas dari yang paling sederhana yaitu yang quadrupole tadi jadi ICPMS ini memiliki mass analyzer contohnya pertama adalah quadrupole quadrupole mass analyzer kenapa disebut quadrupole jadi quadrupole ini sendiri dari 4 batang elektroda positif positif dan negatif yang nanti akan dialiri oleh arus listrik yang nanti akan menghasilkan osilasi medan gaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan energi kinetik dari masing-masing ion yang dihasilkan ketika dia melewati 4 kumparan daripada elektroda ini nah disini kita bisa melihat di dalam quadrupole ini mass analyzer ini dibuat dengan mengkoneksikan 2 pasang elektroda batang elektroda ini yaitu yang X dengan yang Y dimana yang X ini bekerja pada masa molekul sebagai filter untuk atom-atom yang memiliki masa molekul rendah sedangkan Y itu bertindak sebagai high mass filter jadi dia akan menyeleksi nyawa-nyawa atau atom-atom yang memiliki masa molekul lebih besar dibandingkan X nah dengan mengatur medan gaya dari 2 elektroda tadi maka hanya ion-ion yang memiliki masa tertentu yang dia bisa melewati dan beresonansi dengan frekuensi yang sesuai sehingga dia bisa melewati quadrupole ini pada waktu yang berbeda at any point in time jadi perbedaan waktu pergerakan dari masing-masing ion dalam quadrupole ini ditentukan oleh perbedaan masa dari masing-masing ion tersebut sehingga nanti akan terjadi apa namanya pemisahan yang terjadi diantara masing-masing atom atau masing-masing ion nah inilah dasar daripada pendeteksi masa quadrupole tadi jadi dia menggunakan mass filter yang terdiri dari 4 batang logam yang dialiri oleh listrik sehingga menghasilkan gaya ossilasi yang akan memisahkan satu ion dengan ion yang lain nah kemudian disini kita bisa lihat di dalam mass analyzer tadi quadrupole ini ada 4 batang besi yang nanti akan di alihkan arus listrik sebelumnya nanti ion ini akan dipokuskan atau diarahkan supaya dia masuk dalam lensa silinder sebelum masuk ke dalam quadrupole jadi fungsinya dari ion focusing ini adalah mengarahkan ion-ion yang terbentuk dari hasil pemanasan di dalam plasma tadi sehingga nanti dia akan masuk ke dalam quadrupole ini dengan kecepatan yang sama dan kemudian nanti dia akan menyeleksi proton-proton yang dihasilkan dan menghilangkan komponen-komponen ke lain ion logam yang bermuatan positif tadi jadi hanya ion-logam yang berumatan positif yang nanti akan didorong masuk ke dalam quadrupole menggunakan ion focusing ini sedangkan elektron-elektron dan atom-atom logam yang tidak terionisasi dia akan dikeluarkan dari ion focusing ini dari sinilah nanti ion-ion yang positif tadi akan masuk melalui skimer ion-lektron tadi kemudian nanti akan diarahkan masuk ke dalam silinder lens ini untuk menuju ke quadrupole tadi nah inilah perangkat yang listu sebagai ion focusing tadi quadrupole mass analyzer itu tadi saya katakan terdiri dari empat batang metal yang dipasang secara paralel dengan menggunakan arus DC dan AC yang menghasilkan gelombang radio frekuensi ya frekuensi gelombang radio sehingga terjadi proses osilasi RF dari DC kemudian RF dari AC ini akan menghasilkan gerakan medan gaya yang bisa menyeleksi masing-masing ion tadi atau yang disebut sebagai osilasi ini sehingga karena adanya medan gaya tadi maka masing-masing elektroda tadi atau batang metal tadi akan berfungsi sebagai mass filter mass filter yang akan menyeleksi ion-ion yang lewat tadi sesuai dengan ukurannya masing-masing sesuai dengan nilai emperjetnya atau masa permuatan dari masing-masing ion tersebut mass analyzer ini juga berfungsi untuk men-scan semua bentuk-bentuk spektrum yang dihasilkan oleh ion-ion dengan range masa permuatan yang berbeda terdiam dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar tadi kan emperjetnya dari 7 sampai 260 jadi dia bisa menyeleksi ion-ion dengan ukuran antara 7 sampai 260 satuan masa atom sehingga sangat cocok untuk analisis unsur-unsur dibandingkan dengan untuk molekul karena kalau molekul kan biasanya lebih besar ukuran emperjetnya nah kemudian disini selain dari quadrupole kita mengenal istilah ada mass collector analyzer multi-collector mass analyzer jadi dia menggunakan sistem penggabungan dari ion-ion yang dihasilkan dengan menggunakan medan magnet jadi disini ada collection ionnya ada koleksi ion-ion molekulnya nanti diarahkan ke arah medan magnetnya kemudian simultan dia akan mendeteksi ion-ion yang masuk tadi ke dalam kolektor dengan satuan energi listrik yaitu paradigm diecup lalu nanti bisa mendeteksi masing-masing ion yang dikoleksi tadi dalam waktu yang bersamaan ini sangat baik digunakan untuk mendeteksi rasio isotope misalnya carbon 13 dengan carbon 12 tapi kalau carbon kan tidak bisa jadi fe57 dengan fe56 dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan menggunakan multi kolektor mass analyzer ini biasanya penganalisis masa ini banyak dimanfaatkan dalam geochemistry untuk analisis batu-batuan geologi atau di bidang biomedis misalnya untuk mentres unsur-unsur yang digunakan dalam analisis radioparmaka misalnya untuk mendeteksi penyakit kanker menggunakan unsur radioaktif nanti fresh elemennya dianalisis dengan menggunakan multi kolektor mass analyzer karena biasanya unsur-unsur yang terdapat di dalam matrik sampel ini sangat kecil konsentrasinya sehingga perlu digunakan mass analyzer yang memiliki sensibilitas yang lebih tinggi keuntungan keuntungan daripada menggunakan multi kolektor mass analyzer ini adalah dia bisa mengcapture hampir semua unsur dalam satu waktu secara bersamaan sedangkan kalau kita menggunakan ICPMS yang konvensional tadi menggunakan quadrupole misalnya jadi dalam satu waktu itu dia hanya mengukur satu unsur itu kelebihannya kalau kita menggunakan multi kolektor dan biasanya bisa digunakan untuk pengukuran isotop yang stabil karena hampir sebagian unsur itu biasanya memiliki lebih dari satu macam isotop misalnya sulfur sulfur itu ada S32 ada S34 kemudian FE ada FE56 ada FE57 jadi kedua macam isotop ini bisa diukur bersamaan dengan menggunakan multi kolostor masin alajar tadi kemudian ICPMS ini bisa digunakan juga untuk mengukur lebih dari satu masa molekul untuk satu elemen dalam satu kali pengukuran jadi misalnya tadi kita bisa langsung membaca S32 dan S34 atau FE56 dan FE57 dalam satu kali pengukuran inilah kelebihan dari ICPMS dia bisa membaca isotop-isotop yang memiliki nomor masa berbeda dalam satu waktu tapi kalau kita menggunakan AS kita kan tidak bisa membedakan FE56 sama FE57 dia akan terbaca sebagai FE karena yang diukur bukan masanya tapi yang diukur adalah serapan dari radiasi FE kemudian kalau kita menggunakan AS itu kan satu unsur satu kali pengukuran tapi kalau disini beberapa unsur bisa langsung dianalisis secara bersamaan itulah kelebihan daripada ICPMS kemudian ICPMS bisa juga dikembangkan melalui apa namanya ini yang apa untuk pengukuran isotop itu ada yang namanya IBSM IBSM ini Isotop Dilucion Mask Spektrometry biasanya digunakan untuk pengukuran isotop dari suatu analit dengan menggunakan internal standar ICPMS jadi ini biasanya untuk isotop-isotop yang nilainya sangat kecil sekali kontenerasinya makanya kadang ditambahkan juga setiap NO sebagai threshold nah ini contoh dari profil spektrum ICPMS jadi ICPMS ini dia bisa menghasilkan dua bentuk spektrum dari dua unsur dari satu unsur yang sama tetapi dengan nomor masa yang berbeda ini yang disebut sebagai isotop misalnya Cu63 dengan Cu65 kelimpahannya perbandingannya 3 banding 1 misalnya Cu63 ada 69% Cu65 ada 31% jadi disini jumlah relatif isotop masing-masing itu bisa langsung diukur dengan menggunakan ICPMS jadi sekali lagi ICPMS itu bisa mendapatkan informasi tentang rasio isotope-isotope stabil jadi Cu63 dengan Cu65 itu perbandingannya berapa berapa itu bisa ditentukan dengan ICPMS ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi performan daripada ICPMS atau data yang dihasilkan itu bisa terpengaruh oleh beberapa hal yang pertama adalah dari proses ionisasinya sendiri variasi ionisasi di dalam plasma ini berkaitan dengan jenis unsur logamnya jadi setiap ion logam itu kan punya kemampuan apa namanya terionisasi pada suhu tertentu jadi kita harus pastikan bahwa ionisasi di dalam plasma ini benar-benar efisien artinya mampu mengubah semua unsur logam itu menjadi ionnya karena ini harus terionisasi sempurna kalau ada logam yang tidak terionisasi maka dia akan tidak terbaca di dalam MS tapi biasanya kalau suhunya sangat tinggi hampir semua ion itu akan terionisasi atau itu akan terionisasi menjadi bentuk ion jika ada senyawa-senyawa yang tidak terionisasi misalnya maka akan terjadi kemungkinan clogging atau membentuk apa namanya semacam kerak gitu lapisan yang bisa mengganggu terhadap pengukuran berikutnya karena clogging ini nanti akan menyebabkan korosi korosi daripada si nikelnya jadi kalau ada logam-logam yang tidak terionisasi sempurna dia akan menempel di sampler cone-nya sehingga nanti akan mengganggu dalam proses pengukuran berikutnya yang ketiga perbedaan konsentrasi dari masing-masing unsur dalam satu matrix nah ini biasanya bisa mengganggu proses pengukuran ini menjadi kurang efektif apa namanya sensitivitasnya jadi atau akurasinya yang berubah ketika kita menggunakan sampel yang cukup kompleks misalnya dari campuran batuan gitu ya yang dihasilkan dari proses destruksi asam misalnya tapi kita tidak lakukan proses pemisahan terlebih dahulu maka campuran unsurnya sangat banyak maka perbedaan konsentrasi ini akan bisa saja unsur yang ada dalam satu campuran itu tidak terdeteksi dengan baik untuk itu maka perlu dilakukan proses pemisahan terlebih dahulu jadi mengurangi kompleksitas dari matrixnya kemudian yang berikutnya adalah apa apa namanya arus dari ion yang dihasilkan jadi sangat bergantung pada komposisi matrix tadi ya berkaitan dengan ini poin yang ketiga tadi maka untuk menghasilkan pemisahan yang lebih baik biasanya kita bisa tandemkan dengan alat LC apa liquid chromatography atau dengan GC supaya matrix sampelnya itu bisa terpisah satu dengan yang lain sebelum masuk ke dalam MS nya jadi tidak bertumpuk gitu itulah yang nanti akan menghasilkan pemisahan yang lebih efektif dan kurasinya juga lebih baik ada proses preparasi sampel terlebih dahulu dengan menggunakan teknik-teknik yang lain misalnya chromatography dengan destruksi dan ekstaksi dan lain sebagainya kemudian yang ini untuk khusus untuk campuran matrix yang terlalu kompleks ya tapi kalau matrix sampelnya tidak terlalu kompleks mungkin bisa langsung dianalisis yang kelima ada pengaruh dari temperatur suhu dan kelembaban yang perlu kreatif di dalam lingkungan laboratorium jadi kalau misalnya kita bekerja pada kondisi suhu kamar terus kemudian ada perubahan suhu karena perbedaan waktu misalnya siang, malam dan pagi itu kan suhunya relatif berbeda kelembabannya berbeda itu juga bisa mempengaruhi karena nanti kondisinya harus sepaku kondisi di MS-nya itu harus dibuat sepaku mungkin sehingga kondisi udara yang ada di luar tidak berpengaruh ke dalam pengukuran dengan kondisi humidity yang tinggi biasanya uap air itu akan mudah masuk ke dalam alat yang menyebabkan tadi terjadinya korosi clogging dan lain sebagainya itu karena adanya gas-gas lain yang masuk ke dalam alat pemotor massa ini untuk itu maka perlu dikondisikan sedemikian rupa supaya temperatur dan kelembaban ini tidak mempengaruhi terhadap pengukuran yang terakhir adalah unsur-unsur yang memiliki berat massa yang sama atau massa molekul yang sama massa atom relative yang sama dan adanya gangguan dari poliatomik atau gangguan dari pada gas unsur lainnya yang ada di dalam udara itu makanya disini perlu dibuat supaya kondisi pemisahan kondisi pengukuran ion itu dibuat sevakum mungkin supaya nanti tidak mengganggu dalam proses pengukurannya beberapa senyawa pengganggu yang kemungkinan terdapat di dalam ICPMS itu yang bisa menyebabkan gangguan spektral antara lain adalah disebabkan karena keberadaan spesies dari suatu molekul yang memiliki berat massa atom yang sama misalnya kalium 39 itu bisa di terinterferensi oleh argon 38 dan hidrogen hidrogen ini dari mana mungkin muncul dari atmosfer yang masuk ke dalam perangkat MS karena tidak terlalu vakum kalau argon itu kan bisa dihasilkan dari proses pembakaran di dalam plasmanya tadi yang kalau misalnya skimmernya tidak bisa menyeleksi itu dengan baik maka dia akan masuk ke dalam si quadrupole maknalisernya sehingga nanti akan ikut terbaca jadi kalium 39 argon 38 sama 1 hidrogen kan jadi 39 juga jadi sama-sama 39 bisa mempengaruhi pembacaan walaupun mungkin nanti muncul di tempat yang berbeda kemudian calcium 40 dengan argon yang terionisasi tadi masuk sebagai pengganggu dalam proses pengukuran dengan ICPMS ini atau yang lain panadium misalnya dengan klorida dan oksigen ini kebanyakan dari gas mulia dan gas yang ada di atmosfer yang kemungkinan itu terjadi kalau misalnya proses vakumnya itu tidak betul-betul dijaga dengan baik disini ada perbedaan antara AAS ICP-OAS dan ICP-MS ICP-OAS itu yang sama seperti yang kemarin saya jelaskan yaitu ICP-AS Atomic Emission Spectroscopy atau Optical Emission Spectroscopy sama saja apa perbedaan kalau kita bandingkan antara AAS dengan ICP-AS dan ICP-MS perbedaannya kita bisa lihat disini AAS itu hanya bisa dilakukan untuk pengukuran single element jadi dia hanya bisa mengukur satu jenis unsur untuk satu waktu tertentu yang maksudnya tidak bisa mengukur dua unsur sekaligus tapi kalau kita menggunakan ICP-OAS dan ICP-MS itu bisa digunakan untuk multi element jadi kita bisa melakukan pengukuran untuk beberapa jenis unsur dalam waktu yang bersamaan nah itulah kelebihan daripada ICP-AS dan ICP-MS kemudian range pengukurannya kalau menggunakan AS paling tinggi paling rendah di satuan PPB PPM dan PPB 4 bilion 0,001 PPM itu kan samanya 1 PPB dari sisi harga memang lebih murah dan pengerjaannya relatif sederhana kemudian jumlah unsur yang di analisis ini sangat bervariatif rangenya jadi maksudnya tergantung jenis unsurnya kadang-kadang limit deteksinya bisa berubah-rubah bisa satuan PPM bisa satuan PPB itu yang small dynamic range range pengukurannya kemudian kalau kita kombinasikan dengan grafit fullness ini memang ada keunggulannya sedikit dibandingkan dengan claim AS dimana grafit fullness AS itu memiliki kemampuan pengukuran 100 kali lebih sensitif dibandingkan dengan claim AS tapi dalam prosesnya itu juga perlu pengukuran kemampuan analis yang lebih ini ya dengan menggunakan grafit fullness ini dan waktu pengerjaannya juga kadang relatif lebih lama dibandingkan dengan claim AS karena ada proses destruksi terlebih dahulu di dalam alat kemudian kalau kita bandingkan dengan ICP-OAS ICP-OAS dia lebih sensitif dibandingkan dengan AS satuannya sampai ke PPB bisa digunakan untuk pengukuran banyak usur dalam sekaligus dan kelemahannya adalah disini ada beberapa unsur yang mungkin memberikan serapan yang sama di daerah dari seseorang dan situ sehingga menjadi pengganggu gangguan spektral yang disebabkan oleh penyerapan unsur lain pada panjang doma yang sama kalau kita menggunakan ICP-OAS tapi dari sisi stabilitas pengukurannya memang dibandingkan dengan AS relatif lebih baik dan bisa mengukur matriks dalam jumlah yang sangat kecil nah kekurangan dari spektral interference ini bisa ditanggulangi atau bisa diperbaiki dengan menggunakan ICP-OAS karena ICP-OAS tidak menggunakan pengukuran berdasarkan bentuk spektrum radiasi elektromagnetik misalnya dia menyerap di daerah 238 nanometer tapi disini pengukuran dilakukan menggunakan apa namanya rasio isotop dalam satuan masa atom sehingga yang diukur bukan lagi spektrumnya tapi berat atomnya atau nilai airnya sehingga tidak terpengaruh lagi oleh gangguan spektral tadi kemudian kelebihan daripada ICP-MS adalah dia bisa digunakan untuk pengukuran banyak unsur kemudian limit deteksinya sampai ke PPT bahkan sampai ke PPQ jadi sangat kecil sekali sangat rendah sekali kemudian kemudian dari sisi preparasinya memang ICP-MS ini jauh lebih kompleks dan juga harganya lebih mahal walaupun deteksinya sangat rendah sekali dan kelebihan lainnya adalah dia bisa mengukur isotop perbandingan isotop dalam waktu yang bersamaan contohnya yang saya tunjukkan itulah perbedaan antara AAS ICP-OS dan ICP-MS kalau kita bandingkan dari sisi limit deteksinya limit deteksi dari masing-masing tipe pengukuran ini PLAM AAS ICP Emission ICP-Emission Aksial Kamaratial kemudian Hidrida generasi ini adalah grafit furnes kemudian Hidrida yang menggunakan agen produksi contohnya seperti HG kemudian menggunakan grafit furnes dan ICP-MS kita bisa lihat satuan limit deteksinya dalam satuan mikrogram per liter atau satuan ppm kalau menggunakan PLAM mungkin batasannya 1-100 ppb ini mikrogram per liter 1-100 ppb berarti 1 ppm sampai 1 ppb kalau kita menggunakan ICP Emission bisa sampai 0,1 ppb tapi kalau kita menggunakan ICP-MS itu bisa lebih kecil lagi sampai 0,001 ppb berarti 0,001 itu sama dengan 1 ppt 4 prilien jadi limit deteksinya sangat kecil sekali artinya sangat sensitif sekali untuk mengukur unsur dalam jumlah yang sangat kecil dari sisi working range untuk beberapa jenis atom grafit purnes grafit sedikit paling hanya separohnya daripada ICP Emission PLAM AS juga tidak bisa mengukur semua unsur tapi ICP-MS hampir bisa mengukur semua unsur logam kecuali yang tadi yang beberapa unsur non-logam dan gas mulia jadi dari sisi range pengukurannya dari sisi jumlah atom yang bisa diukur itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS dan ICP-AS disini kita bisa lihat lingkasan daripada intervenensi dalam peposkopi atom kalau kita menggunakan PLAM AS gangguan yang dihasilkan itu bisa dari gangguan ionisasi gangguan kimia dan gangguan fisika pada saat kita memanaskan menggunakan burner itu bisa terjadi proses gangguan kalau gangguan kimia akan ada senyawa yang stabil ketika dipanaskan maka maka untuk terjadinya meng-minimalkan terjadinya gangguan ini kita perlu membuat semacam metode kompensasinya dengan penambahan proper ionisasi kemudian dengan menggunakan pembakarnya misalnya nitrosmoksid untuk melepaskan ikatan kopalin yang sangat kuat dari senyawa yang stabil dalam suhu tinggi misalnya atau menggunakan asetilene kemudian bisa juga melarutkan matrik sampel dengan menambahkan standar adisi untuk matrik yang terlalu kecil karena di dalam AS limit deteksinya tidak terlalu sensitif jadi perlu ditambahkan standar misalnya menggunakan metode standar adisi cara-cara yang bisa dilakukan dengan mengurangi gangguan tersebut kemudian untuk grafit purnes gangguannya bisa disebabkan karena gangguan fisika dan kimia adanya penyerapan molekul atau gangguan spektral maka cara menanggulanginya adalah kita menggunakan temperatur standar untuk memanaskan dalam purnes ini menggunakan spektral standar temperatur platform purnes jadi kita harus cari standar yang sesuai untuk pemanasannya untuk mengkondisikan proses pirolisis atau destruksinya sehingga menghasilkan atomisasi yang sempurna kemudian yang kedua menambahkan standar adisi tadi sama seperti yang di atas lalu lakukan background correction untuk pemanasan yang menggunakan suhu tertentu sehingga semua atomnya itu sudah berada dalam keadaan atom netral ini berkaitan dengan efek background correction kemudian untuk ICP AES ini bisa terjadi gangguan spektral dan juga karena adanya matrix yang terlalu kompleks untuk gangguan spektral bisa ditanggulangi dengan kita melakukan background correction menggunakan alternatif garis analitikan yang lain jadi kita bisa mengukur menggunakan garis resonansi yang berbeda untuk menghilangkan gangguan spektral ini kalau untuk gangguan dari sisi matrix misalnya karena sampelnya terlalu kecil maka kita bisa tambahkan standar internal untuk meningkatkan pembacaan daripada matrix sampel yang karena terlalu kecil untuk ICP MS sebetulnya gangguan spektralnya ini tidak terlalu signifikan karena dia tidak bekerja pada gelombang elektromagnetik tetapi bekerja pada bentuk spektrum masa gangguannya biasanya karena adanya senyawa lain yang memiliki nomor masa yang sama karena adanya isobarik elemen maka kita gunakan alternatif masa yang berbeda kemudian atau meningkatkan tingkat resolusi pengukurannya menggunakan multi kolektor makinalizer sehingga masing-masing unsur itu bisa dideteksi dalam waktu yang bersamaan dengan tingkat akurasi yang lebih baik lagi jadi itulah beberapa hal yang berkaitan dengan gangguan dalam spektroskopi atom ini mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan disini kita melihat ada perbandingan juga teknikal decision matrix yang membandingkan antara plan AS graphic bonus AS ACPOS dan ACPMS kalau kita lihat dari jumlah unsur yang terukur how many elemen yang bisa diukur AS hanya satu unsur per satu kali running GF AS mungkin bisa beberapa unsur sedikit tapi kalau dengan ACP OAS kita bisa langsung mengukur banyak unsur dalam waktu yang bersamaan jadi ini kelebihannya walaupun ACPMS jauh lebih banyak lagi dibandingkan dengan ACP AS kemudian berapa level yang bisa terukur limit deteksinya AS paling PPB itu pun juga yang mendekati PPM 1 PPB 10 PPB di bawah 0,1 PPB tidak bisa tapi graphic fullness sampai ke sub PPB sampai part median ini bisa ditentukan dengan graphic fullness ataupun ACP AS tetapi kalau kita bandingkan dengan ACP MS itu jauh lagi lebih rendah sampai ke sub PPT 4 per trillian jadi limit deteksinya sangat rendah sekali kemudian berapa banyak sampel yang bisa digunakan dengan dengan AS memang relatif sedikit mungkin perlu dalam preparasinya 1 gram sudah bisa dianalisis graphic fullness pun juga sama tetapi kalau untuk ACP MS kita membutuhkan jumlah sampel yang banyak karena kita mau men-trace element dalam konsentrasi yang sangat rendah maka dibutuhkan jumlah matrik sampel yang lebih besar untuk mendapatkan data pengukuran yang lebih akurat kemudian berapa banyak sampel yang perlu disiapkan dari banyak sampel jadi kalau menggunakan ICPMS biasanya di atas 5 mili kalau kita menggunakan graphic fullness itu sedikit cuman tadi sensitivitasnya jauh lebih baik atau lebih rendah dibandingkan dengan metode-metode yang lain keputusan kita menggunakan peralatan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada artinya kalau kita mau menggunakan ICPMS tetapi di lab kita tidak tersedia juga tetap saja kita tidak bisa menggunakan mungkin pilihannya adalah lem AAS yang paling murah atau graphic fullness kalau PEM AAS maka kita harus melakukan analisis secara satu persatu jadi pekerjaannya mungkin akan lebih lama itulah kelemahan dari masing-masing teknik ICPMS itu kan harganya juga sangat mahal dibandingkan dengan PEM AAS ataupun graphic fullness AAS oke jadi ini yang terakhir untuk Anda nanti saya minta untuk kelompok berikutnya kelompok 4 mencari satu artikel hasil penelitian di bidang kimia sebagai contoh di kasus yang ada hubungannya dengan aplikasi penggunaan alat ICPMS carilah jurnalnya apapun jenis unsurnya atau analisisnya seperti apa yang penting ada kaitannya dengan penggunaan ICPMS selanjutnya jelaskan tujuan dari penelitiannya maksudnya penelitian ini bertujuan untuk apa melakukan pengukuran apa kemudian bagaimana metode kerjanya reparasi sampelnya seperti apa optimasi alatnya seperti apa pengukurannya seperti apa itu dijelaskan dengan baik dalam metode kerja kemudian bagaimana cara menginterpretasikan data hasil percobaannya hasil penelitian ini adalah jelaskan tujuan penelitian metode dan hasil yang diperoleh dalam satu contoh studi kasus yang ada hubungannya dengan penggunaan alat ICPMS kemudian nanti presentasikan di depan kelas pada waktu pertemuan minggu depan yang kedua mengenai tugas individu saya tidak tuliskan di sini silakan nanti Anda buat resume materi hasil perkulian hari ini mengenai ICPMS silakan Anda buat ringkasannya dan dikumpulkan nanti seperti biasa di kolom tugas di AIS sebagai pengganti kehadiran atau daftar hadir hari ini itu sebagai tugas individu jadi silakan nanti Anda buat resume perkulian untuk topik ICPMS dan mengenai waktu pengumpulannya saya batasi sampai minggu depan karena minggu depan kita sudah masuk ke presentasi tentang aplikasi dari ICPMS baik itu yang mungkin perlu saya sampaikan untuk perkulian hari ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun tugas yang saya berikan silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya apakah ada yang mau bertanya mengenai tugasnya sudah cukup jelas kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan untuk pertemuan hari ini terima kasih atas kehatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat terima kasih dan Terima kasih.